So, kamu masuk kena 4 tahun bener, Jern? Iya, 4 tahun. First, 11 years. 11 years. Tapi sekarang kamu udah bebas? Udah bebas, tapi ya bersyarat selama 2 tahun ke depan. Jadi, buat gue ya, it is what it is, gitu. Just survive and adapt. Survive and adapt. Gimana lo maintain otak lo supaya lo nggak, ODGJ deh, lo nggak gila di dalam? Ada 2 faktor. Yang paling pertama, Aisyah, anak gue. Dan yang kedua, ya siapa lagi kalau bukan Tuhan kita? Atau Aisyah tau nggak lo di penjara? Tau. Lo bilang? Udah lama. Akhirnya kita putuskan, oke kita omongin setelah 2 tahun, karena gue nggak suka juga sebenarnya berbohong ke anak gue sendiri. Walaupun gue salutnya setengah mati sama Dena, Dena nggak pernah minta apa-apa sama gue. Sama sekali. Iya, iya. Dia cuma bilang, take care of yourself. Wow. Hai guys, jumpa di vlog aku. Kali ini aku akan ngobrol bersama dengan seorang temen lama, ya. Ini kenal sama beliau ini dari zaman aku masih gadis. Gadis! Aku juga. Aku pernah dipotohin di kos-kosan gue, di belakang karet pedurenan, di kedaka kosan gue, ya. Tapi nggak berdua. Dan dipotohinnya, tau nggak konsepnya apa? Jadi kalau nggak salah, waktu itu selebriti and their room. Bener ya? In their most private space. Yes, and then gue dipotoh di kamar kos-kosan, dengan semua, katanya gini, keluarin BH lo semua. Yang gue pake, enggak dong. Please welcome Jerry Auro. Hai, Jerry. Terima kasih. Welcome back. Welcome back. It's good to see you. Glad to be back. Wow. Empat tahun. Empat tahun. Empat tahun. Praise God. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kamu sehat. Apapun yang terjadi, Tuhan topang kamu, dan kamu sekarang ya sehat, kuat, ya dimampukan melewati masa-masa yang, I know it's not easy gitu ya, Jer. Ya, betul. It's been a while, gue nggak ketemu elu, makanya gue kemarin, pas kontak elu yang nggak tau nih Jerry, mau apa nggak di interview, tapi I really wanna have your, I don't know, your sharing perjalanan kamu tuh seperti apa. So, kamu masuk kena empat tahun bener, Jer? Ya, empat tahun. First, 11 years. 11 years. Go, kecil. 11 tahun awalnya. Sadis ya. And then, long story short, jadi empat tahun. Ya. Oke. How did you feel? Mendengar empat tahun, berarti kan, karena gini guys, waktu 11 tahun atau 12 years ago, katanya 13 tahun yang lalu deh, kita foto-foto itu. Karena gue belum punya Chloe anakku tuh. Oh, berarti gue waktu itu masih umur lima tahun ya gue. Oh, berondong dong. Jadi, waktu itu belum ada Rio Motret, belum ada F di fotografi, you name it deh yang sekarang ini mencuat gitu. It was Jerry Aurung, one of the best photographer we have. Of course ada Mas Darwistriadi, tadi udah gue mention juga. Tapi, pada saat itu, begitu lo tau lo denger empat tahun, berarti kan hidup lo akan totally change, berubah. How did you feel at that time? Sebenarnya yang pertama gue denger itu, bukan empat tahun, sebelas tahun. Right. Even worse. Even worse, gitu kan. Dan, terus terang, pada saat itu, gue shock. Ya. Karena, gue sendiri sebenarnya, blow on-nya itu, adalah, tidak terlalu ngerti, hukumnya itu bagaimana. Ya, karena kan kita orang awam, ya. Ya, kita kan orang awam. Yes. Itu merupakan, gue mengakui, itu merupakan sebuah kebodohan, untuk memakai narkoba. Oke, of course. But never less, gue melakukannya. Ya. Nah, tetapi, sepengertiannya gue, bila memakai narkoba, ya, kalau ketahuan, apes rehab. Rehab. Itu yang kita tau biasanya, kalau dari postingan-postingan, gitu, social media, ya. Dan bagaimana kejadian, teman-teman kita, gitu. Ya, ya. Misalnya. Nah, kemudian ternyata, ditangkap, melalui prosesnya, dituntut 11 tahun, putus 11 tahun. Wow. And I was really devastated. Tuntut 11, putus 11. Gue gak terima. Gue ngajuin banding. Banding. Oke. Di pengadilan tinggi, tetap 11 tahun. Gak berkurang, ya? Gak berkurang. Oke. Dan itu serem, Mel. Karena yang namanya banding itu, bisa naik, bisa turun, bisa tetap. Betul. Bisa naik lebih banyak lagi. Bisa lagi. Iya, iya, iya. Jadi, akhirnya. Lo kasasi? Gue maju lagi, yang paling tinggi, kasasi. Di Mahkamah Agung, setelah sekian lama, akhirnya, keluar keputusan, 7 tahun, karena terbukti, hanya memakai untuk diri sendiri. Jadi, 7 tahun. Nah, ini dari awal sampai akhir, persidangan, itu satu setengah tahun. Jadi, satu setengah tahun, jantung gue kadang di sini, kadang di dengkul, kadang di sini. Jadi, the whole time itu begini, orang kalau ketanggap nih, Jar, karena kan mungkin banyak orang yang hanya melihat ya, misalnya selebriti ketanggap dan segala macam, jadi begitu jebret lo ketanggap, itu sampai akhirnya keluar putusan itu bisa, tadi lo satu tahun setengah gitu, Jar? Karena kan gue panjang, gue masih banding lagi dan banding lagi. Oke, tapi satu setengah tahun itu nanti akan dipotong masa tahanan enggak? Betul, dipotong. Siap. Oke, setelah itu, kok bisa jadi dari tujuh, jadi empat. Oke. Nah, tujuh tahun nih, selama menjalani dengan kelakuan baik dan sebagainya, kita dapat remisi. Oh, I see. Remisi itu didapat di hari, hari raya, dan juga di 17 Agustus. Yang mana setiap tahun itu remisi tambah besar, tambah besar, tambah besar. selama kita berkelakuan baik, tidak punya pelanggaran disiplin, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadilah, akhirnya gue kira-kira mendapatkan remisi itu, kurang lebih 12 atau 13 bulan, gue lupa. 12 atau 13 bulan? Belum sampai empat tahun, om berarti ya? Dari tujuh tahun tersebut. Berarti kan, kalau dihitung kan, berarti sisa hukumannya udah tinggal enam tahun. Iya. Nah, gue mengajukan pembebasan bersyarat, di mana pembebasan bersyarat itu adalah menjalani dua per tiga dari hukumannya. Dua per tiga dari enam tahun, ya empat tahun. Jadi sisanya dua tahun lagi, gue jalanin dalam keadaan bebas bersyarat. Bebas tapi ada syaratnya. Bebas tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah wajib lapor. Tapi sekarang kamu udah bebas? Udah bebas, tapi ya bersyarat. Selama dua tahun ke depan. Oh. Gitu ceritanya. Jadi sekarang, postatus kamu itu adalah bebas bersyarat? Ya, bukan bebas murni. Oh. Bebas bersyarat. Jadi harus wajib lapor. Ini buat orang yang awam ya, misalnya. Apa bebas bersyarat? Misalnya, kamu mau keluar negeri, kamu harus izin? Harus izin. Apa lagi? Harus wajib lapor sekali sebulan. Oh, ke kantor polisi tuh? Loh lapor? Bukan, ke BAPAS. Oh, ke BAPAS. Loh lapor apa? Bahwa, saya masih di sini, saya sehat, saya tidak mengulangi. Ya, nggak kabur. Nggak kriminal. Ya, nggak gila. Oh, oke. Pokoknya, harus ada wajib lapor, ini mungkin tidak sebebas kalau kita udah bebas murni gitu ya. Ya, bebas murni, bebas. Ini untuk 2 tahun nih, Jar. Betul. Tapi, biar kata bebas bersyarat juga. Bebas! Bebas dong. Oke. So, kamu udah berapa minggu kamu udah bebas? 3 minggu. 3 minggu. Did you remember the date kamu bebas? Ya, tanggal 20. 20? 20 Maret. Maret. Jam berapa? Jam 11.47.36 detik. Boong. Ya, kira-kira jam segitulah. Dari mana, Jar? Dari Lapasalemba. Wah. Lapasalemba? Lapasalemba. Ada kok hutan di Lapasalemba atau dipindahin? Nggak, gue pindah-pindah. Karena yang namanya narapidana itu atau bahasa halusnya itu warga binaan. Warga binaan. Itu ternyata belum tentu dari awal sampai akhir itu di satu tempat. Oh, bisa dipindah-pindahin? Bisa dipindah-pindah. Contohnya, pas pertama gue masuk, gue masuknya ke rutan Salembam ya. Oke. Rutan itu rumah tahanan. Kita masuk rumah tahanan itu artinya masih menjalani proses pengadilan. Jadi, status kita itu tahanan. Iya. Bukan warga binaan. Oke. Begitu nanti teng putus inkrah namanya. Inkrah. Selesai keputusan sudah dikeluarkan, kita akan berubah statusnya menjadi narapidana. Hmm. Narapidana tempatnya bukan di rumah tahanan. Tapi di? Lapas. Lapas. Nah, dipindahlah kita ke Lapas dan sesuai dengan program pemerintah yang gue nggak terlalu ngerti, itu bisa dirotasi dari Lapas A ke Lapas B dan sebagainya. Lu pindah ke Lapas mana? Gue dari Rutan Salemba gue sempat pindah ke Situ Gintung. Wah. Lapas Sustik Situ Gintung. Lapas Khusus Narkotika Situ Gintung. Jadi, lu dibawa pakai mobil ini, yang kerangkengan gitu? Iya. Dengan senapan otomatis dan masker dan segala macemnya gitu. Didampingin gitu kan? Iya. Seperti di film, kan? Seperti di film, kan? Dengan di Borgol yang berantai-rantai kayak Dalton bersaudara di Lucky Strike gitu. Iya, di Album fotografer gue. Live ya, Cher? Live. Hidup, kadang-kadang nggak tahu bagaimana menghajar lo, gila. Lu pas dibawa pakai Borgol begitu, dibawa, kan lu biasa mobil mewah. Iya. Lu salah satu fotografer yang cukup mumpuni lah secara ekonomi. Bagaimana kamu merasa? Selain sedih ya, maksudnya. Lu kayak percaya nggak percaya nggak sih lu di situ duduk gitu, Cher? Iya. Cukup santai sih gue sebenarnya. Kenapa? Karena gue tuh realistis banget orang yang mel. Oh. Gitu. Karena itu gue rasa terlatih dari profesi gue sebagai fotografer. Fotografer itu kan adaptability-nya itu harus tinggi sekali. Karena hari ini gue motret tukang beca bergaulnya sama mereka. Iya. besoknya gue duduk sama presiden ngomongin kampanyenya. Iya, iya. Hal seperti itu. Jadi buat gue ya it is what it is. Gitu. Just survive and adapt. Gitu. Survive and adapt. Itu terus yang ada di otak gue. Karena perjalanan ini masih panjang. Betul. Dan karena gue satu setengah tahun proses pengadilannya, jadi otak gue tuh harus bekerja terus selama satu setengah tahun berkoordinasi dengan keluarga gue, dengan lawyer, dan segala macam. ini itu gitu kan. Jadi yang namanya berat, susah, repot, kaget, depresi, ada harapan lagi, kandas lagi, dan sebagainya. Itu gue jalanin terus gitu. Sepanjang itu. Kan ini panjang, itu maraton. Ini bukan sprint, kan? Sedangkan di awal-awal kan 6 bulan pertama gitu. Gimana bagaimana kamu menurut otakmu? Karena sebetulnya terbesar terbesar dari kita adalah otak kita. Karena otak kita kadang-kadang mikir macam-macam, orang bilang overthinking dan apa-apa gitu. Gimana? Padahal ini maraton perjalanan lo belum tahu. Pertama dibilang 11 tahun dan dibilang 7 tahun dan lo juga gak mau keep your hope up gitu kan. Gimana lo maintain otak lo supaya lo gak ODGJ lo gak gila di dalam? Ada dua faktor. Yang paling pertama Aisyah anak gue. Ya, benar-benar. Karena we've been through a lot ya dengan Aisyah ya. Begitu juga dengan Dena ya. Jadi gue ngerasa bahwa gue udah melalui masa-masa yang sangat menakutkan dimana nyawa anak gue ini bisa keambil. waktu di vonis dokter cancer. Iya, leukemia. Iya. Itu. Sehingga pada saat ada vonis-vonis lainnya dari hakim apa segala macem I was so devastated tapi sebaliknya gue selalu membandingkan juga I've been through a lot. Iya, iya. Even much worse kalau menurut pandangan gue. Iya, betul. Jadi itu sangat membantu gue untuk bisa tetap waras. Anak ya, Jer? Anak gue, ya. Dan yang kedua siapa lagi kalau bukan Tuhan kita. Wow. I never knew that you're a religious person. Gue sendiri gak berani bilang bahwa gue religious. Karena honestly speaking sampai sekarang kalau disuruh ke gereja paling sering tidur. Di gereja. Tapi bener katanya the best place to sleep katanya church. Church, ya. Kalau adem-adem gitu kan. Ini bener ini anekdot kata-kata becana-becana orang-orang. Tapi justru di saat musim terberat yang diizinkan Tuhan karena kalau gak diizinkan Tuhan it won't happen right gitu. Diizinkan Tuhan terjadi gitu. Justru lo bilang kekuatannya datang dari dua anak sih bener yang luar biasa. And then from God how did you feel at that time bahwa you feel that the presence of God is actually with you. Gua merasa bahwa ini rentetan keapesan ini ya jadi di series apa aja I got divorce and it was a very public divorce publicly dan masyarakat yang nyinyir warga plus 62 yang sok tau ini merancang skenario nya sendiri dan segala macemnya gitu kan jadi kalau ngeliat gue itu kayak ngeliat penjat anjir apaan tapi gue tau sebenernya itu masih lo santai lo gak peduli dong ngomongan netizen betul it's easy for you lo kan orangnya cuek gue gak peduli juga sebenernya kemudian Aisyah sakit ya kan itu baru berat kemudian ditambah lagi dengan urusan penjara gitu kan so gue mikir ini di series of unfortunate events ini kok gak kelar-kelar gitu ya kan apa karena ada sesuatu yang gue kelewat ya karena gue ingat banget dahulu banget ada teman gue which is a muslim bilang sama gue Jer coba Tuhan itu ngasih lu cobaan itu kalau dia ingin lu mengerti kalau lu gak ngerti-ngerti dia akan kasih terus cobaannya jadi ujian yang sama sampai lu ngerti sampai lu lulus jadi lu itu harus ngerti ti-ti ngerti nah itu nyanyi yang di kepala gue oh iya mungkin gue gak ngerti-ngerti ya akhirnya dari gue meronta coba terus ini apa segala macem akhirnya gue try to sit down and just think and feel disitu dan itu gak ada sesuatu kayak yang sifatnya pencerahan mendadak gitu it was a very slow gentle gradual progress gitu yang muncul di dalam gitu dan at some point gue ngerasa bahwa eh ini kehadiran Tuhan udah ada di gue sekarang yang mana tadinya gue gak pernah merasa seperti itu which is pada saat itu gue juga mikir halah manusia ya jiran lagi susah aja ingat Tuhan jangan-jangan ini gara-gara sugesti seperti itu doang ini is it real or not nah tapi kemudian akhirnya singkat cerita melalui keluarga gue ada teman-teman di luar itu yang somehow berhasil menghubungi keluarga gue dan memberikan persembahan doa yang gak berhenti-henti menopang untuk menopang gue padahal gue gak terlalu kenal even actually gue gak kenal yang kenal itu keluarga gue gitu dan mereka melakukan itu semua dan kemudian sampai gue dikenalkan sama satu pastor di luar sana yang kemudian menjadi ya apa ya teman gue berdiskusi dan menjadi guide gue untuk kembali menemukan iman gue dengan cara yang lebih pas buat gue karena terus terang being religious ngomongin agama dan segala macam apalagi berdebar soal agama gue selalu mundur alas deh udah karena karena honestly speaking urusan agama itu gue jauh lebih tertarik antara urusan vertikalnya antara gue dengan Tuhan tapi urusan horizontalnya dengan sesama manusia dalam mengurus agama dan sebagainya i have zero interest gitu males gue debat-debat apa ya enggak lah ritual keagamaan juga kadang-kadang you males ya enggak lah makanya memang bener bahwa spiritual journey itu memang betul-betul something very personal very personal it's just between you and God that's why dibilang jernih perjalanan itu pun kadang-kadang bisa up and down namanya manusia gitu kan kadang-kadang orang liat lu kuat banget enggak mungkin sometimes waktu lu juga lagi rendah lagi juga naik lagi turun lagi gitu dan Tuhan tuh kayaknya tahu banget bahwa lu itu orangnya memang males sama kerecokan yang apa namanya ritual makanya dideketinnya juga bukan aku melihat cahaya apa gak ada gitu ya you know sem testimoni gitu kan gue lebih sering melihat cahaya center sedang sedang-sedang yang punya handphone mana tapi justru that kind of feeling ya dari hati itu terbangun secara perlahan gitu ya ditemenin sama Tuhan pelan-pelan walaupun tidak tidak out of sudden hasilnya jadi lu bebas dengan satu tahun dua tahun gitu ya tetap diizrin empat tahun kenapa tapi menurut lu Jerry Aurum you're famous lu punya istri yang cantik artis juga lu punya anak yang cantik saat itu sehat terlahirnya Aisyah enakan sehat dalam nama Yesus kita perkatakan iman and then karir lu juga bagus gitu apa yang kurang sampai lu pakai narkoba what miss in your life at that time terus terang saat itu sih alasannya klasik banget depresi gue depresi a person like you very confident person depresi karena dari pasca divorce itu gue banyak kehilangan keseimbangan gue wow tetapi gue tidak ingin apapun yang gue alami itu membebani siapapun kalau ini memang jadi masalah gue ini if this is my garbage let it be mine alone and nobody else's gitu jadi ya gue dengan diri gue sendiri jadi lo gak yang curhat cerita ngobrol gue ada curhat cerita tapi gue gak mau bikin ribet orang gitu ya kan karena apalagi di dalam bidang usaha gue kan urusannya itu kan untuk memberikan solusi terutama di bidang komunikasi jadi gue udah ngurus diri sendiri gitu dan pada saat ketemu dengan narkoba yang mana itu bisa menjadi pelarian membuat gue pindah dunia dulu untuk sementara waktu dan gue merasa pada saat itu bahwa yang namanya kerjaan relationship dengan keluarga dengan teman-teman dan lain-lainnya tidak terganggu kesehatan gue gue rasa pada saat itu juga gak terganggu tiap hari gue kelihatan orang-orang ketemu gue di gym dulu just so yaudahlah jadi recreational gitu recreational gitu bukan yang lo pake setiap saat gitu enggak kagak dan itu kapan yang memang ah pake-pake enggak enggak gitu lo gak ngerasa bahwa lo tergantung banget gak bisa hidup tanpa itu barang enggak juga lo ngerasanya saat itu gue ngerasa gue gak punya adiksi sama sekali lo ngerasanya saat itu wow oke nah tetapi yang ya dalam evaluasi gue yang terjadi adalah kesombongan sebenarnya in what wager gue menyepelekan hidup gue sebenarnya menyepelekan hukum gue menyepelekan segala kebaikan dan rezeki yang gue dapat sebenarnya jadi gue tuh sombong ngerasa bahwa ya gak apa-apa gue pake narkoba gue bakal baik-baik aja gue tetap bisa survive gue gak ganggu orang gue beli dengan duit gue sendiri dan sebagainya dan sebagainya masih bisa kerja tapi at the end setelah gue pikir-pikir lagi itu adalah kesombongan dan kesombongan itu memang dosa favoritnya setan kalau katanya ada yang kalau iblis gak bisa bikin lo jadi orang jahat dia akan bikin lo jadi orang sombong karena kadang-kadang kita gak berasa kan when you feel like it's in my power itu sebenarnya udah kesombongan karena gue gak pernah tahu gak pernah gak juga gak pernah merasa bahwa lu tuh orang yang jahat apa segala macem i think you orang yang mind your own business kan gitu gak pernah mengurugin orang jadi emang apparently bukan orang jahat tapi akhirnya masuk kesombongan itu ya iya jadi gue sadar oh shit ini keliatannya message-nya adalah karena gue terlalu sibuk mengandalkan diri sendiri wow karena gue berasa bahwa semuanya gue mulai dari nol dari bukan siapa-siapa masih naik metro mini pertama kali motret duit juga kagak ada cuma punya bekalnya cuma yang ada di otak doang dan sebagainya i build everything with my both hands only gitu dan sebagainya jadi gue ngerasa udah gue mengadalkan diri sendiri gue bisa tapi kayaknya Tuhan pengen bilang hal yang berbeda wow dan gak mudeng-mudeng juga makanya cerik ditampol balik lagi anak udah sakit balik lagi akhirnya gue mikir kan unfortunate defense itu gimana pun juga secara hukum apapun mau hukum sainsnya mau dari hukum spiritualnya dan sebagainya everything happens for a reason exactly iya kan nah akhirnya ya secara di penjara juga gak ada kerjaan mulailah gue mencari reason tersebut oke how did you survive i mean ini kita ngomong bukan setahun dua tahun ya empat tahun bro tidurnya gimana jer gue karena gue berapa kali dipindah iya gue pernah ngalamin tidur selama 16 dengan 16 ber-16 satu kamar iya segede apa jarak kamarnya iya segede paling kira-kira segini 4x6 meter gitu setengah ini iya 16 people 16 people yang cuma dapat matahari sekali seminggu selama sejam kuning semua badan gue gak pernah kena matahari nah terus gue juga ngalamin tempat yang jauh lebih enak dimana gue punya matras bisa punya temen kamar ya cuma berapa orang terus gue ngalamin juga kamar yang dimana gue tidur sendiri gak ada yang lain kamar kecil how come karena-karena gue pindah-pindah-pindah-pindah gitu kan jadi ada masa dimana gue punya kamar sendiri enak gitu jadinya punya privacy gitu kan bisa menentukan lebih nentuin jadwal ritme hidup gue sendiri dan gue pernah juga sekamar ber-18 ukurannya sekitar ya 5x5 meter gitu 18 orang terus kalau semuanya udah baring lu harus akrobat kalau mau kamar mandi supaya gak keinjek yang lain-lainnya itu gue alami gimana tidurnya can you sleep? ya bisa tidurnya kayak sarden tidur tapi did you cry? ya sometimes ya kalau udah kangen banget kenapa tadi lo bilang it's hard to cry in a prison susah lo menangis di penjara kenapa? penjara itu bukan tempat yang baik yang cocok untuk orang lemah di penjara harus kuat apapun bagaimanapun itu penjara hukum rimba berlaku 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 so you need to build your strength ya kita itu harus kuat fisik mental apapun ya fisik mental kewarasan semuanya harus harus dijaga betul-betul jaga diri 24 jam sehari jadi any sense of weakness itu gampang banget memancing niat-niat jahat dari orang-orang lain jadi kalaupun nangis gak boleh kelihatan sebaiknya jangan terus kalau misalnya oke apa yang lo lakuin dari pagi lo bangun lo bangun jam berapa Jar? gue disana itu bangun itu cukup siang kenapa? karena kalau buat gue begadang malam itu terasa lebih ngenakin karena kalau kalau di luar kan kita malam itu kan kita memang di kamar di dalam empat dinding gitu jadi terasanya lebih normal tapi begitu udah ada matahari hidup gue kan di luar terus Mel iya iya kan moto lah ya moto sebentar disini sebentar di belahan dunia mana gitu terus hidup gue nah kalau gue bangun matahari cerah dan segala macamnya berada dalam ruangan yang itu ke itu itu aja itu nyebelin banget jadi gue memilih untuk manjangin tidur gue supaya hari lebih cepat berlalu gitu gue bangun siap-siap makan segala macam gue olahraga terus sampai matahari terbenam 7 days a week gue jadi jorah pimpong loh dari megang bed sampai jago after that di kamar ngapain jir kan gak ada handphone ngobrol nyambung ada yang nyambung ada yang enggak sama kayak dunia luar sama kayak dunia luar tapi ya untungnya karena kita di dunia komunikasi kayaknya dinamika kita itu gak terlalu susah untuk kita atur kalau gak bisa ngobrol yang serius-serius ngobrol yang gak ada isi biasanya gue gak ada isi juga sih ngobrol gue dimana-mana ini ngobrol sama mereka iya kan terus ya berdoa tentu aja dan kontemplasi gue banyak sih hal-hal seperti itu kontemplasi belajar self-dialog itu banyak ngapain lagi ya lebih ke gitu main catur yang simple-simple aja gitu pernah ada momen kayak di film-film gak kayak nulis satu dua atau enggak atau cuma di otak aja ya ada waktu gue di gintung gitu tuh ngitungin karena karena begitu kita masuk itu kita itu langsung dimasukkan dulu ke sel super maximum security yang benar-benar berlapis-lapis iya satu orang satu sel double grill selama dua minggu tujuannya untuk memberikan kedisiplinan maksimum kepada siapapun yang masuk sehingga kalau ada yang so jago lah ada yang yang ngerasa ina ini itu biar luntur supaya gampang untuk dibina nah itu seperti itu gak ada apapun cuma ruangan gak sampai dua meter lebarnya panjangnya sekitar ya dua meter setengah double grill kosong lagi ke depan empat meter lagi baru grill berikutnya dengan satu mangkok plastik buat apa buat kita bawa masuk dan itu aja yang kita punya buat makan kita buat apapun terserah mau dipakai apapun gak ada apapun disitu di luar jeruji pupuk ada wc ada wc tok air ada enggak tersebut oleh cebok gimana karena ada mangkok tapi masa ada 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 enggak enggak terus lo ceboknya gimana di di luar grillnya dikasih aqua galon oh ada diisi seperempat jadi wadahnya lo pake si aquanya tapi di luar di luar jeruji gue bukan di dalam jadi lo bawa dulu tuh harus ngisi dulu baru masuk ke dalam ya pintar-pintaran lah gimana itu ngelewatin botol itunya supaya bisa lewat wow gila kalau gak tobat sih gila ya nah disitu tuh wow gue sering ngajakin ngobrol semut tuh disitu yang bener loh iya gak ada apa-apa disitu sama sekali cuma lampu 5 watt yang tingginya sekitar 4 meter gue aja cuma tau ini pagi siang sore malam itu dari azan bisa gue hitung nah itu gue menghitung hari berapa lama lo disitu? itu kita masuk 2 minggu di dalam situ semua rata siapapun yang masuk ke sana digembleng dulu oh emang semuanya sama ya sama rata sama rasa semuanya gemblengannya luar biasa ya iya ngobrol apa sama semut jer? gue tanyain lo semut apa? anjing sih nih rasanya kayak anjing nih disini lagi gue udah gak tau lagi secara biasanya Australia pindah ke Singapura pindah ke Amerika foto ini wow gila jer oh my god the fact that you're still alive dan waras aja iya that's amazing sih ini ini kebaikan Tuhan sih percaya atau gak orang mau bilang bagaimana ini segala macam i feel very blessed loh well walaupun lo masuk penjara iya dan selama itulah lama lah jer percaya atau gak semua semua yang gue minta sama Tuhan dikasih what do you mean? kan dikatakan ketuklah maka pintu akan dibukakan minta lah maka akan diberikan jadi gue udah gak tau lagi mesti ngapain mesti gimana apa yang gue usahakan semuanya jadi debu ya dari sisi apapun ya network ya gue rasa lo tau lah siapa-siapa aja yang gue kenalkan pokoknya usaha itu the max lah ya dan segala macemnya akhirnya gue cuma ngobrolnya sama Tuhan gue minta aja gue minta aja sebagaimana seorang anak minta ke bapaknya saya perlu ini minta tolong banget dikasih saya perlu banget kalau emang ini baik buat saya boleh gak dikasih dan terjadi dan mulai terjadi dan mulai terjadi sampai akhirnya gue memberanikan diri untuk meminta yang paling mustahil yaitu Tuhan saya tau nih sebenarnya gue gak pake saya gue pake gue Tuhan gue tau nih hukuman udah jelas udah programnya udah ada tapi gue satu ini gue udah minta dari dulu dan belum terkabul boleh gak gue minta lagi supaya gue boleh pulang lebih cepet tapi kan itu udah gak mungkin karena semuanya kan udah ada aturan mainnya yang udah sangat jelas ini waktu tujuh tahun mas ini ya selama gue menjalani di dalam dengan putusan udah tujuh tahun tapi aduh kan gue hitung itu wah masih sekian tahun lagi nih gitu kan gue pengen pulang lebih cepet gue tau nih tapi mustahil hitungan itu udah ada dan itu gak bisa di otak ati itu hukum by system terkomputerisasi di seluruh Indonesia bisa gak gitu kasih deh minta tolong satu mukjizat ini berlalu 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 lu tau apa yang terjadi 18 Agustus tahun lalu keluar undang-undang lapas yang baru ditandatangannya oleh Presiden Jokowi wow dimana di undang-undang yang baru ini semua jenis kriminalisasi dianggap sama tidak dibedakan lagi dimana sebelumnya narkoba korupsi dan terorisme itu remisi dan pembebasan persyaratnya beda semuanya lebih dikit lebih susah mendadak disamaratakan clear semua sekarang gak ada lagi dibedakan sehingga mestinya gua baru bisa keluar di 2024 satu setengah tahun lagi sesuai dengan hitungan yang lama gua jadi bisa pulang bulan lalu wow begitu itu keluar gitu gua yang mau ngapel lu amazing amazing kan langsung gua buru-buru ngurusin pembebasan bersyarat gua karena banyak juga temen gua yang gak seberuntung gua mereka udah ngejalanin segala macem tiba-tiba keluar peraturannya udah lewat dua per tiganya wow bisa jadinya ya tetap aja mereka langsung urus dan keluar tapi kan udah banyak rugi waktunya iya betul sedangkan kalau gua belum lewat dua per tiganya tapi lumayan mepet ini untuk diurus langsung lu urus langsung gua urus 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 hanya H-14 sebelum due date-nya keluar SK gua jadi gua gak rugi satu hari pun what did you say to him because you said you tried by your power on your power dengan koneksi yang ya seorang Jerry Aurum punya dengan uang yang lo punya semuanya mentok but it happened it happened gua cuma mengucapkan terima kasih yang sangat sederhana karena gua gak tau lagi mesti bilang apa terima kasih karena Tuhan juga udah tau semua apa yang ada di kepala gua yang paling penting jangan lupa aja lu terima kasih sama gua itu aja menurut gua ya yang dia perlukan sisanya gak ada lagi yang perlu dijelaskan dia lebih tau daripada gua sendiri dan sejak itu ya itu gua rasa mungkin pelajaran yang paling nyantol di gua dari semuanya pelajaran hidup minta sama Tuhan kalau kita perlu kalau itu menurut Tuhan baik dikasih it will happen ya it will happen by his time by his time dengan cara yang misterius itu so even though lo masuk kemarin dan cukup lama masa tahanannya you feel grateful and blessed very mungkin lu bisa lihat gua gak punya kepahitan apa pun kan gak ada sebel gila hidup gua karir gua waste of my time no gak ada gua pikir gua akan punya itu dan dan gua kalau gua punya itu gua pikir tadinya wajar kalau gua ada katakanlah PTSD ada ketraumaan ada dendam karena apa yang gua lalui ini juga bersinggungan dengan banyak orang-orang yang bisa gua katakan cukup jahat gitu gak ada ternyata zero santai banget so how do you feel right now I feel great I feel I feel free seneng gitu dan gak sabar pengen berkarya gak sabar mau bikin bikin ini pengen bikin itu dan dan gua betul-betul merasa di disayang disayang orang kehilangan teman di penjara itu itu kisah umum 9 dari 10 orang mengalami itu pasti gua gak tetep dari mulai gua masuk sampe gua pulang itu teman-teman melalui keluarga gua jadi butuh apa jadi kapan bisa dikunjungin dia kekurangan apa ini gak ini gak itu gak gitu dan segala macemnya oke terus menerus tadinya kan gua pikir ya yang namanya pertemanan setelah setelah 6 bulan pasti rame setahun fading out 2 tahun kita bicara 3 tahun dan seterusnya pandemi lagi segala macem iya betul iya kan gak dan keluarga gua hebat banget sekarang hampir hampir semua sahabat-sahabat gua menjadi sahabatnya keluarga gua karena kan mereka semua berhubungannya lewat keluarga gua keluarga gua yang menyampaikan ke gua melalui kunjungan online wow nah jadinya itu itu terjadi terus dan keluarga gua itu juga constantly mendukung terus ya sehingga semua kewajipan gua sebagai papanya Aisyah tidak pernah terlewatkan tetap bisa dijalankan 100% dijalankan walaupun gua salutnya setengah mati sama dena dena gak pernah minta apa-apa sama gua sama sekali dia cuma bilang take care of yourself wow gua sama Aisyah kita bakal baik-baik aja lu yang penting menjaga diri karena kita masih butuh lu dan akan selalu butuh lu bilang gitu ke gua yang penting just take care of yourself dan itu gua ingat banget oke i will take care of myself but i will also take care of you guys bagaimanapun juga kepala gua dibawa kayak gua di atas we've been through more than this gitu tapi itu semua gak akan bisa terjadi kalau keluarga gua gua gak betul-betul langsung bilang jangan pikirkan apapun anything about Aisyah kita bantu wow we'll take care of it wow udah ketemu sama Aisyah belum Jer belum karena dia kan di Singapura tapi akan kalau bisa dapat izin hah sesegera mungkin lah sesegera mungkin lah apa dan bagaimananya sesegera mungkin tapi gua hampir tiap hari video call sama dia tapi Aisyah tau lu udah atau Aisyah tau gak lu di penjara tau udah lama jadi selama 2 tahun pertama kita bohongin ya ya kan karena gua sangat concern dengan kesehatannya dia pada saat itu ya jadi gak boleh ada hal negatif apapun yang bisa yang boleh menurunkan semangatnya ya nah akhirnya jadi bilangnya apa papa atau daddy papa papa dimana ya selama dulu ya di rumah oke ya kan kan melalui kan gua masih bisa calling gitu kan kemudian selama covid kan ada kunjungan online yang diwadahi oleh lapas gitu nah kita juga punya kartu telepon disana yang bisa telepon keluar dan sebagainya tapi akhirnya ngomong bahwa lu di dalam tuh gimana Kak Aisyah emm akhirnya kita putuskan oke kita omongin setelah 2 tahun karena gua gak suka juga sebenernya berbohong ke anak gua sendiri ya walau untuk tujuan apapun sebenarnya ya dan gua sangat percaya pada kemampuannya dia sebagai seorang anak kecil yang tangguh gitu udah Dena konsul dulu ke psikolog udah dapat kira-kira kiatnya konsul dulu sama keluarga gua karena kebetulan ya Dena dengan keluarga gua juga tetap baik banget hubungannya konsul dulu sama gue apa bagaimananya dan akhirnya disampaikan papa di penjara responnya gimana why what happen dia tanya sama gua why papa gua jelaskan ke dia well baby anak gua sekarang gae banget dia udah gak mau bahasa Indonesia singapurian ya untungnya bukan singapurian juga karena kan dia dari kecil kan bilingual kan dia udah ngajarin bahasa Indonesia biasanya gua bahasa Inggris terus dari dia lahir gua bilang intinya well baby tiap orang bisa bikin salah dan papa bikin salah jadinya papa ditangkap papa ditangkap papa harus masuk penjara itu memang konsekuensi yang harus papa jalankan tapi bukan berarti papa gak ingat Aisyah setiap hari bukan berarti papa gak ngedoain Aisyah dan pengen ketemu Aisyah setiap hari hmm dan itu akan terjadi sayang sooner or later itu akan terjadi so be patient take it easy stay well and i'll do whatever within my power untuk bisa saya cepat-cepatnya ketemu Aisyah lagi wow and meanwhile we still can have we can still be in touch Aisyah kan ini masih bisa video call kan disediakan kan so the next time very soon hopefully you ketemu sama Aisyah oh my god iya dan lu tau gak well gua keluar nih gua surprisein dong dia gua gak bilang gua keluar oh dia gak dibilangin gua juga bilang sama Dina udah diemin aja gue nyampe di rumah rumah nyokap gue video call aja ada nyokap gua ada abang gua ada kakak gua kakak ipar gua bingung gitu dia kok agak beda ya kok rame ya iya iya berendiri iya kan guess where i am where are you katanya di rumah oma you're out katanya i'm a free man baby jawaban dia congratulations papa anjing ketu banget gua diselamatin sama anak gua sendiri luar biasa ya dia mampu memprosesnya dan yang gua denger sekarang dia udah jauh lebih sehat ya untuk menutup obrolan kita oh anyway thank you so much i'm so happy to see you free and then healthy mental dan juga jiwa dan badan ya amin amin dan aku berdoa supaya jangan sampai kamu jatuh kembali lagi ke narkoba tapi justru apa yang Tuhan izinkan kamu pernah dulu pakai narkoba lu justru bisa pakai untuk sharing ke banyak orang bahwa fame you know uang popularitas tidak menjamin bahwa seorang akan punya damai sejahtera dan tidak merasakan depresi dan akhirnya lari ke narkoba betul because you've been there kamu pernah ngerasain dan akhirnya yang bisa bikin kita mendapatkan ketenangan ya cuma hubungan kita sama Tuhan betul Tuhan Yesus yang bisa bikin kita solid lagi betul menyatu lagi iya karena kemarin gue abis ngeliat tiktoknya Bang Hotman lu narik banget apa sih arti kebahagiaan itu gue jadi kepikiran juga karena abang bilang orang ke Bali orang kesini orang kesana mencari kebahagiaan apa kebahagiaan itu aku pun masih mencari kebahagiaan kayaknya popularitas tuh gak ada ujungnya untuk kebahagiaan gue jadi kepikiran juga i mean it's true right gitu loh iya kalau memang rasanya udah kebanyakan gue masih terima sebagian dari dia iya masih terima tetap ya anyway kamu tadi bilang you ask and then God will give you knock on the door and then the door will be open kamu percaya gak hari ini bahwa kalau kamu minta sama Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan yang total kepada anakmu Aisyah percaya 100% percaya so you believe that miracle not only happen to you but also to your daughter yes definitely okay definitely no doubt no doubt untuk menutup jar what would you say untuk orang-orang yang mungkin having struggle juga yang mungkin mengalami masa-masa berat seperti kamu mungkin kayaknya bisa berbeda dan bingung kepada siapa harus berpegang i would say pepatah lama once you can let go the illusion of control only then you can have peace dalam itu karena kita seringkali frustrasi karena kita berusaha memwujudkan segala hal yang berada di luar kontrolnya kita sehingga kita jadi bergelut dengan kebimbangan alangkah lebih enaknya kalau kita berusaha mengusahakan hal-hal yang memang berada dalam kontrolnya kita dan yang selebihnya itu adalah sesuatu yang perlu diminta kepada Tuhan yes tapi jangan berusaha dikontrol ya nah then you will have a better mind better day ya so do your best and let God do the rest itu benar-benar ya control the controllable thank you ya Jer ditunggu foto-foto berikutnya mungkin kalau kemarin BH semua sekarang cana dalam semua kegilaan lo kan tetap sama kan kegilaan jangan berubah dong kreativitas dong ya kan thank you so much ya Jer thank you muna-muna bisa segera ketemu sama Aisyah dan ditunggu karya-karya berikutnya yang lebih sehat lebih gokil lebih memberkati dari seorang jari aurum amin yang cepat kawin lagi ya kawin nikah ya nikah emang bapak-bapak kita belum bercanda om-om ya thanks guys for watching hopefully ada hal baik good value bisa kalian dapetin dari perjalanan hidup seorang jari aurum yang I know it's not easy God bless you guys bye